Intro Repoting tanaman share kegiatan di pagi hari Hai guys di video kali ini berbagi kegiatan kembali Nah aku awali dengan pagi hari ya dan ini aku matikan dulu lampunya Karena memang ini waktunya udah dimatikan yang walaupun masih dalam cuacanya pagi-pagi agak gelap gitu ya Dan ini udah mulai siangan gitu Dan rencananya pagi ini aku mau repoting tanaman setelah kemarin aku menata ulang tanaman-tanaman Sekarang aku merepoting atau menanam kembali apa yang memang tumbuhan atau tanaman yang harus dipotkan kembali gitu Jadinya aku harus pisah-pisah gitu Tapi sebelumnya ini ada tanaman yang di dalam rumah itu aku keluarkan dulu Pokoknya gitu ya kadang yang di dalam dikeluarkan gonta ganti gitu Nah ini aku cek di bagian tembok sutran rumahku yang ini itu mau diganti gitu ya Karena memang kemarin sempat jatuh dan akhirnya aku belum pernah sentuh dan belum pernah melirik yang ini Karena memang belum ada waktu Tuh kalian bisa perhatikan ada yang mati dan memang ada yang kosong udah jatuh gitu Dan aku diemin aja disitu belum aku sempat perbaiki alias aku belum isi kembali ya Dan sekarang makanya rencananya aku mau poting gitu guys Tanaman-tanaman aku yang potnya udah kosong Tapi sayang banget untuk yang dua pot yang bundar yang ini itu Itu daun sirih gitu kemarin sempat mati Dan sekarang karena memang Apa namanya ya Udah mau aku repoting kembali Sayang banget untuk dirusah Jadi bener-bener aku pengen daun sirih ini tuh harus hidup kembali ya Karena kemarin kan udah jatuh jadinya tanahnya itu udah berkurang gitu Sekarang aku tambahkan aja Di video yang sebelumnya aku pernah konsultasi ke kalian Itu gimana caranya merawat daun sirih itu biar tumbuh subur gitu Dan karena memang lama banget gitu ya Daun suruh ini tuh berkembang Jadinya mungkin waktunya diganti seleksi alam gitu ya Tiba-tiba jatuh aja dengan sendirinya Tapi sayangnya mohon maaf itu ya aku gak langsung perbaiki Jadinya sekarang aja waktunya aku tinggal tambah-tambahin aja tanahnya Lebih tepat itu aku ganti saja tanahnya Kayaknya seperti itu ya Lanjut lagi sekarang ini aku mau isi pot yang kosong ini ya Dengan tanaman-tanaman yang memang apa adanya yang ada disini aja dulu Dan kalau yang ini tanaman Miana ini ya Yang warna merah ini juga aku mau perbanyak juga Karena memang ini tuh cepet banget tumbuhnya Jadi aku maunya yang tanaman disini itu gak ribet gitu ya perawatannya Tinggal main tanam aja Tapi tidak perawatannya itu tidak ribet aja dah pokoknya Yang penting kalau udah dikasih air, dikasih tanah, dilirik sesekali gitu Ya udah gitu ya tanpa harus kita repot setiap hari gitu Nah salah satunya Taman Miana dan tanaman yang lain-lainnya ini Dan sekarang ini aku sengaja taruh aja disini di tempat yang kosong yang rusak potnya tadi itu Aku taruh aja disini gitu guys Karena beda aja rasanya karena udah biasa gitu ya Aku taruh pot di deket gerbangnya ini By the way jangan salvok ya itu sama lampu hiasnya itu udah rusak gitu Lanjut lagi ini aku mau musnahkan saja deh Kayaknya tanaman kayak cabai itu ya Dulu waktu aku kecil itu aku bilangnya itu tanaman cabai gitu Karena emang daunnya itu kayak cabai gitu Aku cabut aja dan rencananya aku tidak mau perbanyak lagi Tapi aku mau ganti dengan tanaman yang apa namanya ya Kayak talas ini yang putih ini itu sebenarnya tanaman tumbuhan liar gitu Tapi kalau emang di perbanyak itu, itu bakalan bagus banget Kalau di kampungku ini tuh lumayan liar gitu ya Karena emang jarang banget yang membudidayakan Tapi kalau pas aku lihat di toko tanaman hias gitu Malah ini tuh bagus banget gitu ya Kalau emang dibentuk gitu guys Dan ternyata setelah aku perbanyak disini dan ditata gitu ya Menjalur gitu ya Itu bagus banget kok hasilnya Tanaman yang ini aku lupa namanya Buat kalian yang masih ingat Tolong komen di bawah ya Kita sama-sama saling mengingatkan Pokoknya kayak talas yang menjalar gitu ini Menurut aku ini tuh bagus banget kalau kita tata dengan baik Dan rencananya ini aku mau sejajarkan full aja disini Memanjang seperti ini tuh Kalian bisa perhatikan bagus kan kelihatannya Jadinya rencananya aku memanjang gitu ya Sejajar aja disini Karena memang kalau potnya itu kecil Jadinya jatuhnya daunnya itu malah putih gitu ya Menurut aku tuh bagus Lanjut lagi sekarang ini aku mau repoting kembali tanaman yang ini Sengaja aku kasih air sekitar 2 mingguan sih sebenernya ini Aku dikasih sama temen ini Dan aku tidak langsung tanam gitu ya Aku taruh saja di kamar mandi Dan cukup pakai air saja Yang lumayan 2 minggu masih seger aja seperti ini Karena memang aku ngerasanya butuh waktu untuk aku repoting nantinya Dan saatnya pagi ini waktu yang pas ya Ngomong-ngomong waktu yang pas kalau mau repoting itu Menurut aku itu ada 2 waktu ya Di waktu sore sama di waktu pagi Tapi untuk di waktu pagi kita pikir-pikir dan pantau dulu Kira-kira cuacanya itu seperti apa Nah kalau pagi kebetulan itu tadi malam itu hujan gitu ya Dan cuaca pagi ini itu agak lumayan seger dan dingin gitu Jadinya menurut aku itu waktu yang pas juga untuk aku repoting Dan jangan sampai ngerepotingnya itu di waktu siang gitu Karena kalau di waktu siang takutnya nanti Taman-namannya itu pada layu Malah jatuhnya itu tidak selamat gitu guys ya Jadinya waktu yang aku rekomendasiin itu Kalau mau repoting itu di waktu pagi Lebih-lebih di waktu sore aja Paling yang pas waktunya ya Kalau mau repoting tanaman Nah aku juga lupa ini tanaman apa namanya Pokoknya ada paris-parisnya gitu Ini tuh bagus banget Daunnya itu putih gitu Dan ini biasanya ditaruh di dalam ruangan Di perkantor-kantoran juga gitu Ini juga banyak banget ya Ditaruh di sini Karena memang ini tuh bagus banget Bisa di ruangan dan bisa juga di luar ruangan gitu Oke guys segitu dulu video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan tentunya kalian bisa terinspirasi Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta atas loncengnya Biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku Terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax